Intro Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi perekam layar yang gratis Siswa yang di layar ini, namanya adalah Ops Studio Tentu saja Ops, ini adalah sesuatu singkatan Singkatan apa itu? Bisa cek di Google, pasti ya ketemu Disini ada bar suara Kalau dilakukan speaker seperti ini, ini akan naik Naik kan? Kayak gitu maksudnya Disini kita ada 6 tombol Disini ada statusnya Disini sumber kita merekam layar Ada banyak sumbernya Yuk, lihat pengaturannya Disini ada pengaturan bahasa Tema Dan banyak menu lagi Kalau ini udah pasti untuk streaming Itu untuk meng-encode saya menggunakan GSV Karena saya pakai Intel GSV Dan untuk kualitas recordingnya Saya pakai yang ini aja Biar nggak terlalu gede Ada peringatan Ya, daripada kenapa-napa Mending pakai yang default aja lah Ya, saya menggunakan GSV Agar cepat Audio disini Ya, seperti ini Sangat 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 sesuatu Saya menggunakan resolusi yang asli Dan menggunakan output yang lebih kecil Karena agar tidak terjadi blur Seperti ini Dan untuk hotkeys Saya hanya menggunakan dua Buat mulai record dan stop record Karena saya nggak pusing dengan ingatan semua ini Dua itu Sudah sangat cukup Prioritas ini mungkin tentang prioritas Aplikasi dibanding aplikasi lain Jadi normal aja Kita biarkan aja seperti ini Dan ini list dari formatnya Sepertinya Seperti itu Oke, kita selesai Disini adalah preview dari layar Itu akan mengikuti apapun Yang di layar kita ada Preview ini juga bisa digerakin Kalau kalian Ada yang tidak ingin fullscreen Atau semacamnya Tapi kemungkinan kayaknya nggak ada ya Pasti banyak yang pengen fullscreen Kita punya studio mode Sepertinya ini Dua display doang Ada fair to black Berarti ada transisi antar skin Wah ada tulisin transisi itu Yang utama dari aplikasi ini Aplikasi ini tuh Gratis Dan Legal Bisa aja kan Aplikasi yang harusnya berbayar Seperti bandycam Dibuat menjadi gratis Gak kalian tau maksudku Tentu saja Tapi itu Tidak legal Op Studio ini bisa menjadi Suatu alternatif yang bagus Untuk itu Gratis dan legal Ya, tentu saja Saya hanya merekomendasikan Kalian bisa memilih yang lain tentunya Karena pilihan Pada akhirnya ada di tangan kalian masing-masing Sepertinya segini saja Video ini Dan Sampai jumpa Berikutnya